Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan Eskina Rendra, Farid Ari Setiawan, dan Sri Hastuti Wulandari akan mempresentasikan tentang Enterprise Resource Planning atau IRP. A. Pengertian Enterprise Resource Planning atau IRP adalah proses konsolidasi pengumpulan dan pengorganisasian data bisnis melalui rangkaian perangkat lunak yang terintegrasi bisa disebut juga sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan seperti waktu, dana, material, agar pendaya gunaan sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan. Software IRP berisi aplikasi yang mengotomatiskan fungsi bisnis seperti produksi, laporan penjualan, akuntansi, dan lainnya. Enterprise Resource Planning merupakan sistem informasi yang diperuntukkan bagi pusat manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Konsep IRP ini berjuang untuk mengintegrasikan sistem yang sebelumnya terpisah dalam suatu perusahaan seperti proses produksi, pemesanan ban mentah, sampai proses pendistribusian. Berhasil atau tidaknya, konsep IRP dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh kesejahteraan teknologi yang memadai, baik dari sisi perangkat lunak maupun perangkat keras. Hal itu dikarenakan konsep IRP dijalankan sebagai sebuah sistem aplikasi perangkat lunak yang didalamnya memuat beberapa modul beja. Aplikasi itulah yang nantinya akan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengolah berbagai database yang ada didalamnya secara efektif dan efisien. Tujuan utama dari implementasi IRP adalah integrasi. IRP diterapkan untuk mengintegrasikan data dan proses dari seluruh area atau DPC dari organisasi, dan menyatukannya agar mudah untuk diakses dan mudah untuk diatur proses bisnis atau alur kerjanya. IRP biasanya melakukan integrasi dengan menyatukan database pada satu database yang dapat digunakan untuk banyak modul software, yaitu software pada masing-masing divisi dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan fungsi bisnis yang berbeda-beda. B. Kegunaan Enterprise Research Planning, IRP Beberapa kegunaan yang bisa didapatkan dengan mengimplementasikan perangkat lunak IRP di perusahaan. Kegunaan IRP bagi bisnis dan dalam suatu organisasi. 1. Mengoptimalkan efisiensi Sistem IRP berfungsi menyederhanakan berbagai aktivitas operasional yang memakan banyak waktu dan tenaga. Tugas-tugas kompleks seperti pengecekan inventaris membagikan tugas ke karyawan-karyawan, pemantauan jam kerja, penggajian, pembuatan laporan keuangan, semuanya dapat dilakukan secara otomatis. 2. Peningkatkan kolaborasi Kolaborasi antar departemen merupakan bagian yang klusial dan sering diperlukan dalam bisnis. Software IRP adalah beruntung dinding-dinding pembatas antara departemen dengan data yang dimasukkan ke dalam sistem IRP yang terpusat dan konsisten. Satu departemen dapat mengakses data dari departemen yang lain. IRP, SAS atau yang berbasis cloud dapat memperluas kolaborasi antar departemen yang ada di seluruh cabang perusahaan melalui internet. 3. Menghemat biaya operasional IRP juga membantu perusahaan dalam menghemat biaya operasional. Karena sebagai sebagian besar aktivitas operasional diotomatiskan, maka berbagai gangguan, kendala, dan kerusahaan dapat diantisipasi dengan baik. Seluruh pekerjaan kompleks dapat diselesaikan dengan lebih cepat sehingga ini dapat mengurangi lifetime. Perusahaan juga dapat mengurangi biaya tenaga kerja, karena IRP mampu mengambil alih berbagai pekerjaan manual. 4. Meningkatkan keamanan data Seluruh data disimpan dalam sistem terpusat sehingga titik akses dapat dimonitor dengan ketat dan keamanan pun terjaga. 5. Membuat perakiraan bisnis yang akurat Perusahaan bergantung pada laporan untuk membuat perakiraan yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan yang mereka ambil. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi bisnis untuk mendapatkan laporan real time lengkap dan konsisten. 6. Integrasi data keuangan Untuk mengintegrasi data keuangan sehingga top management bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan baik. 7. Standarisasi proses operasi 8. Standarisasi proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan efisiensi, dan peningkatan kualitas produk. 8. Standarisasi data dan informasi 9. Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. 9. Pengambilan keputusan menjadi efektif dan efisien, menawarkan sistem terintegrasi dalam perusahaan sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. 9. Keuntungan pada organisasi yang berhasil menerapkan IRP 1. Integrasi bisnis dan akurasi data yang lebih baik Data yang dimasukkan pada suatu modul, contohnya data penerimaan material, maka modul-modul lain seperti pembayaran dan persediaan akan secara otomatis diperbarui juga. 2. Pembayaran terjadi secara real-time atau tepat pada waktu terjadinya transaksi 2. Penencanaan dan manajemen sistem informasi Sistem IRP memiliki alat-alat pendukung pengambilan keputusan yang baik, seperti alat perencanaan dan alat simulasi yang dapat membantu manajemen untuk lebih tepat memanfaatkan sumber dayanya Seperti material, sebuah daya Malaysia, dan mesin atau peralatan kerja 3. Peningkatan efisiensi dan produktivitas Sistem IRP juga dapat meningkatkan efisiensi pada aktivitas rutin harian, seperti pemesanan, pengiriman, kinerja, pemasok, manajemen kualitas, manajemen kas, realisasi penjualan Dengan adanya sistem IRP, siklus waktu penjualan kekas dan pembayaran ke pemasok pun dapat dibersingkat 4. Pembentukan standarisasi prosedur sistem IRP Didasarkan pada proses praktik internasional terbaik oleh organisasi yang menerapkannya Pekerjaan menjadi lebih terinstruktur sehingga tidak tergantung pada individu atau pekerja tertentu C. Implementasi enterprise resource planning di bidang manajemen Ada beberapa cara dalam menerapkan sistem IRP diantaranya adalah Melakukan instalasi aplikasi IRP secara langsung dan menyeluruh Dua, melakukan strategi forensis dengan mengimplementasikan beberapa sistem IRP yang berbeda pada setiap unit bisnis pada perusahaan Penerapan IRP pada perusahaan Implementasi IRP PT Posindo merupakan pengintegasian data dan informasi dari semua jenis layanan Yang mengarah pada efisiensi dan penyediaan real-time data bagi semua stakeholder Dalam domain strategik, implementasi IRP merupakan landasan sistem yang mensupport untuk strategis perusahaan Implementasi IRP adalah pijakan awal proses transformasi bisnis PT Posindo Yang didasarkan tujuan efisiensi dan efektivitas pengelolaan internal bisnisnya Implementasi IRP di PT Posindo dilakukan secara bertahap Dalam mengimplementasikan konsep IRP, PT Pos Indonesia telah memilih menggunakan sistem aplikasi SAP Atau System Application and Product in Data Processing Peranan IRP dalam organisasi A. Mengkoordinasikan bisnis organisasi secara lengkap dan menyeluruh B. Menjadikan perangkat lunak Mengotomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis Membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise Menghasilkan informasi yang real-time Memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan C. Mengurangi proses kinerja yang banyak memakan waktu serta menghilangkan terjadinya duplikasi data D. Membantu meningkatkan penjualan karena membantu mengelola barang atau jasa lebih cepat Sekian presentasi dari kelompok kami Ada kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!